Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abun, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Saya akan merubah ini jika ini lebih besar Lebih kecil dari 54 Dan disini saya hilangkan Dan saya memakai if yang bawah saja Jika disini lebih kecil dari main 54 Dan saya memberikan putaran Oke, sama dengan mungkin Sama dengan main 54 Dan putaran Senapan Senapan Dot Rotation Sama dengan main 54 Oke, mungkin semacam itu Dan Disini saya memberikan Oke, 54 Dan saya copy Saya paste disini Dan disini adalah plus 54 Lalu disini saya memberikan else Di else saya memberikan Seperti tadi Senapan Dot Rotation Plus Sama dengan Putaran Kali 3 Oke Seperti itu Mudah-mudahan ini benar Kontrol test movie Oke Oke Ah Maaf Saya masih belum bisa Mengembalikan Jika Saya tidak sampai ke situ Oke Saya Saya bisa melakukan Melakukan itu Jika Tidak ke Tidak dibatas tadi Oke Mungkin saya memberikan 53 Tiga saja disini Dan disini 53 Oke Jika saya memberikan 53 Dia masih terus Saya memberikan 54 Atau Oke Jika saya memberikan ini mungkin Saya nonaktifkan Saya nonaktifkan Saya memakai putaran 0 Putaran Sama dengan 0 Titik koma Dan saya copy Saya letakkan disini Saya coba dengan Fungsi ini Oke Berhenti Dan saya tidak bisa kembali Oke Sama dengan yang tadi Sepertinya saya salah di kondisi Saya cek Saya cek dulu Oke Saya coba Lebih Kecil Dan disini Saya memakai ini Saya hapus putaran 0 Dan Saya coba di kiri dulu Disini saya memakai 3 Mungkin 53 Kiri Oke Saya menggunakan cara itu saja Lebih mudah Dan Saya menonaktifkan ini Dan disini saya memberikan lebih besar Dan Disini 53 Oke Sekarang saya sudah mempunyai Semacam ini Oke Sudah berfungsi Dan Kita memanfaatkan Seperti ini saja Lebih kecil dari Min 54 Dan lebih besar dari 54 Mungkin semacam itu Dan Kita juga bisa Memberikan sama dengan Akhirnya kita nanti memberikan Yang lebih kecil Atau kita memberikan mungkin 5 Atau 60 mungkin Saya coba memberikan 60 Disini juga 60 Lalu disini adalah 59 Jika saya tes movie Saya masih tetap Memiliki hasil yang sama Oke Seperti itu Dan Saya rasa Sudah keren Oke Saya rubah di Senapan Saya kembalikan ke Senapan Dan Saya majukan lagi Kemungkinan semacam ini Tes movie oke Saya sudah mempunyai semacam ini Dan Keren Dan sekarang saya akan Mencoba memberikan Peluru Bagaimana kita bisa Meletakkan peluru Ke Senapan yang Punya kontrol semacam ini Oke saya menuju Scene 1 Dan saya menuju Frame Akses script Dan Disini Saya menambahkan Lagi Mungkin Jumlah Peluru 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 Karena pelurunya Nanti akan terus-terusan Saya memberikan jumlah peluru Dan 0 Lalu Lalu Nomor Peluru Sama dengan 0 juga Dan Mungkin Waktu Peluru Sama dengan Mungkin 3 Seperti itu Dan Disini Di Control Saya memberikan Fungsi Lagi Yaitu If Saya memberikan Copy Dan Saya memberikan Disini Space Dan Disini adalah Space Spasi Dan Disini Saya memberikan Waktu peluru Waktu peluru Plus Oke Tadi mana Space Disini Waktu Peluru Plus Plus Oke Dan Saya memberikan If Jika Waktu Peluru Peluru Itu Lebih besar Dengan 4 Tadi Tadi Saya mempunyai Waktu peluru 3 Dan Disini Oke Sama dengan Sepertinya Sama dengan Dan 3 Dan Disini Saya memberikan Perintah Tembak Tembak Lalu 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 Saya Mengembalikan Waktu peluru 0 Waktu Peluru Sama dengan 0 Oke Kita lanjutkan Untuk Pembuatan Fungsi Tembak Di video selanjutnya Sampai jumpa Salam